Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel koreancong Dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone Oke ini dia box paketan kita kali ini Dan langsung saja kita bongkar Let's go Oke ini dia box paketan kita kali ini Dan langsung saja kita bongkar ya Karena gak ada pisaunya Kita pakai paku Oke ini dia box smartphone nya Dan ini saya belinya realme C50 Ya review realme C53 ya Yang NFC Mantap Kalau kita lihat box nya kuning kayak gini Dan di bagian belakangnya Disini ada 4D6 selling point nya ya Ada charger 33W 50MP Ya ultra slim 5000 mAh Dan disini 90Hz dan juga chipset nya Sudah octa core Oke mantap Yang saya beli ini yang RAM 6GB 128GB yang warnanya emas juara Oke kita bongkar Disini Masih segel nih Segel sudah kebuka Oh iya sudah kebuka ya Repacking Oke di bagian dalamnya seperti ini Dan disini ada box kecil Yang isinya itu disini ada panduan singkat Kartu garansi Dan juga Ada silicon case yang agak gelap gitu ya Enggak bening-bening banget Bening tapi agak gelap Eh anginnya kenceng Dan disini ada sim trajektor Dan disini ada smartphone nya Bagian bawahnya disini ada kabel charger Yang kabel charger nya sudah type C ya Sekarang rata-rata sudah type C Oke dan di bagian sini juga ada kepala charger Yang kepala charger nya Sudah 33W ya Dan mungkin itu aja yang kita dapetin Kalau kita beli realme C53 ya Oke sekarang kita beresin barang-barang ini dulu Dan kita ke smartphone nya Oke sekarang kita ke smartphone nya Disini ada Wih desain nya cakep banget sih Dan disini ada stiker ime nya Kita copot dulu Dan wih desain nya cakep banget Ini mirip banget dengan kaca ya Wih tuh Bisa ngacain Wih Mengkilau gitu ya Keren banget sih Ini mirip kaca banget Cuma kalau diketuk kayak gini Kerasa kalau dia plastik ya Oke sekarang kita bahas di bagian sisi-sisinya dulu Di bagian kanan nya disini ada tombol on off Sekarang merangkap fingerprint Atau tombol volume up down Di bagian atas nya disini kosong ya Dan di bagian sisi kirinya disini ada sim tray nya Sim tray nya sudah dedicated Mantep bukan hybrid ya Dan di bagian sisi bawahnya disini ada Jack audio 3.5mm Microphone Colokan charger type C Dan juga grill speaker Oke sekarang kita nyalakan smartphone nya Dan sambil lalu kita setting-setting bentar Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone nya Ternyata internal nya Sudah kemakan yang dari 128GB Sudah tersisa 105GB Ya kemakan sekitar 23GB ya Oke ini dia smartphone nya Dan saya sudah setting-setting bentar Wih Kalau desain nya gak habis pikir sih Memang cakep banget sih Wih desain nya cakep banget sih Apalagi ini bentuknya ngotak dan agak tipis juga Ramping gitu ya Oke sekarang kita bahas dari bagian varian nya dulu Sebenarnya varian nya cuma satu doang Yaitu RAM 6GB internal 128GB Yang dijual dengan harga Rp 2.099.000 Atau Rp 2.100.000 lah Ya Rp 2.100.000 kurang Rp 1.000.000 Tapi saya belinya Kalau di online itu harganya banyak yang jual Rp 2.030.000 Rp 2.050.000 Rp 2.040.000 Pokoknya banyak Tapi gue Tumben sih Realme itu gak selisih jauh dengan resminya ya Biasanya kalau kita beli online Di Toko Bidi atau TikTok itu Kita biasanya dapat selisih Bisa Rp 200.000 Bahkan Rp 300.000 ya Tapi Tumbena banget ini Gak bisa sampai Rp 100.000 sih Ya apa mungkin karena baru ya Gak lama ya rilisnya Tapi awal-awal Biasanya sudah selisih banget Oke sekarang kita bahas di bagian warnanya Warnanya sebenarnya cuma ada dua ya Ya warnanya cuma ada dua Champagne Gold dan satu lagi itu Mighty Black Yang saya ambil ini yang Gold ya Wiss Goldnya keren Dan sekarang kita bahas di bagian bodinya Bodinya ini masih menggunakan plastik ya Dan untuk framenya masih menggunakan plastik Dan sekarang kita bahas di bagian layarnya Layarnya menggunakan layar IPS LCD Yang ukurannya itu 6.74 inch Resolusinya sudah Full HD Plus Yaitu 1080 x 2400 pixel Rasionya 20 banding 9 Refresionya sudah mantap di 90Hz ya Dan untuk kecerahannya sih 560 nits Kalau di bawah trik matahari ya Kayak gini masih kelihatan Ini saya ngerekamnya di bawah matahari ya Langsung gak ada atapnya ya Dan sekarang kita bahas di bagian Androidnya Androidnya sudah menggunakan Android 13 Dan interface-nya menggunakan Realme UIT Ada T-nya sih Dan untuk keamanannya Dia menggunakan fingerprint dan juga face unlock Untuk fingerprintnya seperti ini Cepat sih Dan sekarang kita tes face unlocknya Oh itu sudah kebuka Ini sayangnya saya dicari-cari Itu setting untuk ketung 2 kali Untuk matikan layarnya Gak ada ya Kalau teman-teman ada yang tahu Silahkan komen di kolom komentar ya Tapi kalau untuk nyalakan kayak gini Dia ada Face unlocknya lumayan lah Lumayan cepat Tuh Oke lah Dan sekarang kita bahas dari bagian prosesornya Dia prosesornya menggunakan prosesor dari Unis OC Yaitu Tiger T612 12nm Yang didukung dengan RAM 6GB Dan bisa ditambah sampai 6GB ya Dan internalnya 128GB Yang mana kalau kita lihat di Antutu Bestmarknya Dia mencapai Ya kencang banget sih Mencapai 256 ribu ya Mantap banget ini Gokil banget sih Kalau dan untuk sensor-sensornya Menurut saya sih lumayan lengkap Kayak gini Dan gyro-nya juga ada sih Dan agresif banget Dan untuk NFC-nya Dia mantap ada NFC-nya ya Jadi teman-teman pengen cari NFC-nya Kalau nggak ketemu kayak gini Teman-teman bisa geser ke pinggir Kalau belum ketemu juga Teman-teman klik disini Karena kemarin Ada teman saya yang nanya Kok nggak ada NFC-nya Dan disini kalau ada Tinggal kita pindahkan nanti Kayak ini NFC Kita pindah ke atas Siap Ini tampilannya agak beda sih Nah kayak gini Oke Nanti dia akan ada di bagian depan Kayak gini Tuh muncul Dan untuk speakernya Sayang banget dia masih mono Yang mana kalau teman-teman Pengen ngerti suaranya Seperti ini Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh Yang didukung dengan charger Yang sudah 33W Mantap sih Yang diklaim oleh Realme Katanya dia bisa ngecas Selama 31 menit Itu sudah terisi 50% ya Dan ketika kita coba Buat nonton Youtube Selama 1 jam dia Baterainya berkurang 5% Irit banget Dan ketika kita coba ngecas Dengan charger bawaan Yang 33W 10 menit dia bertambah 4% 20 menit dia bertambah 26% Dan 30 menit dia bertambah 36% Ya nggak nyampe 50% ya Dalam 30 menit ya Ya nggak sesuai ekspektasi sih Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya Di bagian belakang ini Ada 2 kamera ya Bukan 3 sih Dual kamera Yang mana kamera utamanya Dia bersolusinya 50MP aperture f1.8 wide Dan 0,3MP depth sensor Sedangkan di kamera depannya Cuma 8MP ya Aperture f2.0 wide Dan kalau kita lihat Di setting-setting kameranya Seperti ini Nah Kayak stock Android gitu ya Ada mode foto HDR nya bisa aktifin dari sini ya Dan disini ada mode video Yang mana perekaman videonya Dia mentok di 1080p 30fps ya Dan di bagian sini Ada mode malamnya Untuk mode fotonya Dia kalau untuk kamera depan Dia mentok di 720p Sehingga bisa 1080p Dan disini ada mode foto Mode portrait dan lainnya Di lainnya disini ada selang waktu Mode pro Panorama Gerak lambat Kode IR Dan 50MP Untuk gerak lambatnya Dia mentok di 120fps 720p ya Oke Dan untuk perekaman video Dan sebutnya Kita akan tes di ruangan terbuka Let's go Oke ini dia perekaman kamera belakang Dari Realme C53 ya Kalau kita lihat di layar sih Goyang ya Dia gak ada stabilizer nya Dan Kalau kita putar ke wajah Seperti ini Ya teman-teman Biar bisa lihat Kalau kita mau rekam wajah Kayak gini hasilnya ya Kita coba Agak cepat jalan Gak usah lari Gak ada stabilizer nya Ya teman-teman bisa lihat sendiri disitu Suara warna Tiga Apa namanya Stabilisasi Gak ada ya Dan ini dia perekaman kamera depannya Dan ini G53 Wiss Sama-sama Goyang sih Tapi ini terang banget sih Ini perekamannya mentok di 720p Sayang banget Gak bisa 1080p sih Kalau tempat yang terang Kayak gini Wiss Warnanya bagus Kalau di tempat yang terang Oke ini dia perekaman kamera belakang Dari Realme C53 Kalau malam-malam Kayak gini sih Lumayan terang Dan Kalau kita coba buat ngezoom Tadi Siangnya lupa Gak buat ngezoom 10 kali Ya bisa sampai 10 kali ya Dan kalau kita putar ke wajah Seperti ini Ya teman-teman Biar bisa nilai sendiri sih Kalau malam-malam Kayak gini Hasilnya Pucing Gimana Dan kalau kamera depannya Kayak gini ya Ini lumayan terang sih Murza ini Lumayan terang Cakep Walaupun noise-nya Banyak banget Sama kamera belakangnya Banyak Dan ini terang sih Oke Ini di tempat lowlight Kalau kita Biasanya ngerekam kan Disini Nah teman-teman Bisa nilai sendiri Ini masih oke loh Malam-malam Kayak gini Buat video kekulan Berarti terang Dan itu hasil-hasil kameranya Kamera depannya Ya XDR-nya harus aktif ya Biar karakter awannya Kelihatan Mode baterainya auto Kalau kamera belakangnya Gak usah diaktifin XDR-nya sudah oke sih Ya karakter awannya Tetap kelihatan Walaupun gak aktif XDR-nya Kalau malam-malam sih Terang banget sih Menurut saya sih Terang Oke loh Baik mode baterain Atau auto sih Sama-sama terang Tapi kalau kita gunakan Mode malamnya Lumayan terangkan sedikit sih Gak terang banget sih Tapi mode pronya Sayang banget sih Kok jelek banget ya Lebih terang mode malamnya Oke itu dia Hasil perekaman video Dan juga Jepanitan foto Dari Realme C53 Wih Kalau desainnya Udah cakep banget sih Tuh Keren banget kan Cakep banget Dan dia tipis Dan juga Wih Sudah mantep kan Cuma Yang disayangkan Dari smartphone ini Mungkin di harga 2 juta Kalau dulu sih Rame-rame smartphone itu Ngebagusin Di stabilisasi videonya Harga 2 juta dulu Kitar daun 2020 ke bawah itu Ada Realme 5 E, Realme 5 Oppo A5 2020 Redmi A2 Lite Dan juga Redmi Note 5 Pro Dan sebacemnya Itu rata-rata Stabilisasinya Bagus sih Stabil Kalau sekarang itu Rata-rata smartphone Di harga 2 juta ini Jarang sih yang stabil Kecuali kemarin itu Ada Redmi Note 12 Redmi Note 12 Itu ada stabilisasinya Ini sayang banget Kalau nggak ada stabilisasinya Cuma ini Desainnya cakep banget sih Tapi overall Karena di harga 2 juta 100 ribu ini Masih worth it banget sih Menurut saya 90Hz Charger 33W Baterai awet Desain cakep Udah Nggak ada yang mungkin Dikomplain lagi Kalau nggak ada stabilisasinya Banyak Oppo A57 Nggak ada stabilisasinya Vivo Y22 Nggak ada stabilisasinya Juga sih Oke Mungkin segitu aja sih Amboksi kita kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mampir di channel kami Jangan lupa yang baru-baru Silahkan tekan tombol subscribe Kalau suka di like Kalau nggak suka Di abaikan saja Sampai jumpa di video Amboksi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi ini Nggak ada ultrawide-nya juga sih Sama Rata-rata smartphone Nggak ada ultrawide-nya